Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap Prabu Brawijaya V menunjukkan seorang negarawan sejati dalam menyelesaikan pemberontakan yang dilakukan putranya sendiri, Raden Patah dari Demak Bintoro. Raja terakhir Majapahit itu menyerahkan kekuasaan kepada Raden Patah, ketimbang melakukan perlawanan, yang dipastikan akan menumpahkan nanyak darah. Bahkan, Prabu Brawijaya V masuk Islam, untuk menjaga stabilitas politik saat itu. Keputusan itu diambilnya, atas pertimbangan dan penjelasan dari Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Seperti dilansir dari kanal Youtube at Kitab Mawas Diri, sebelum memutus mengakui kemenangan Raden Patah, Sang Prabu masih sangat bimbang. Ia selalu berkomunikasi kepada Sunan Kalijaga. Sang Prabu mempertanyakan jaminan kebebasan beragama kepada Sunan Kalijaga. Apakah Demak Bintoro bisa memberikan wilayah-wilayah otonom khusus sebagai para penguasa daerah yang mayoritas masyarakatnya tidak beragama Islam? Sunan Kalijaga berjanji akan ikut andil menentukan arah kebijakan pemerintahan Demak Bintoro. Prabu Brawijaya V bernafas lega, sebab ia percaya pada sosok Raja Sahid atau Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyarankan Sang Prabu yang dalam pelarian menuju Bali bersama pasukannya, kembali saja ke terowulan, sehingga masyarakat mengetahui situasi politik baik saja. Sang Prabu pun sempat galau. Bahkan, ia merasa keberadaannya di ibu kota Majapahit tidak akan merubah situasi, pasca penggilingannya sebagai Raja Majapahit. Sunan Kalijaga resah bila Sang Prabu tetap melanjutkan pelarian ke Bali. Sunan Kalijaga memberikan gambaran betapa mengerikannya jika para pendukung Sang Prabu benar-benar siap melakukan gerakan besar. Diam-diam Prabu Brawijaya berpikir, hatinya terketuk kata-kata Sunan Kalijaga memang ada benarnya. Ketika malam menjelang Sang Prabu memanggil Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Ketiganya membahas langkah selanjutnya. Malam menjelang puncak Sabdo Palon dan Noyo Genggong berterus terang jati diri yang sebenarnya. Sabdo Palon dan Noyo Genggong menampakkan wujudnya yang asli kepada Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya terperanjat, kemudian memberi hormat, bersembah untuk pertama kalinya. Meski dirahasiakan siapa sosok Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Sabdo Palon dan Noyo Genggong memberikan gambaran apa yang bakal terjadi kelak di Nusantara. Sementara hari kehancuran Majapahit, kesadaran masyarakat Nusantara akan jatuh ke titik paling rendah. Kulit lebih diagung-agungkan daripada isi kebenaran yang mutlak dianggap sebagai titik golongan tertentu. Dharma diputar balikan sampai-sampai seperti ini, akan terus tertumpuk sampai 500 tahun ke depan. Bila sudah saatnya, alam akan memuntahkannya, alam akan membersihkannya, Nusantara akan terguncang gempa bumi, banjir bandang, angin puting beliung, ombak samudera naik ke daratan, gunung merapi memuntahkan laharnya, berganti-gantian musibah silih berganti datang dan pergi. Bila waktu itu sudah tiba, alam telah melakukan penyeleksian. Alam akan memilih mereka-mereka yang berkesadaran tinggi. Yang kesadarannya masih rendah untuk sementara waktu disisihkan dahulu atau dilahirkan di tempat lain di luar Nusantara. Bila saat itu sudah terjadi, Sabdo Palon dan Noyo Genggong akan muncul lagi, kembali ke Nusantara. Sabdo Palon dan Noyo Genggong akan merawat tumbuhan kesadaran. Dari mereka-mereka yang terpilih Sabdo Palon dan Noyo Genggong, akan mencegah tumbuhan putih yang boleh bersemi. Itulah saatnya agama budi. Agama kesadaran akan berkembang baik di Nusantara. Saat itu Nusantara pelan tapi pasti akan dapat meraih kejayaannya kembali yang sudah menjadi garis. Prabu Brawijaya disarankan menuruti kehendak-kehendak mereka yang tengah berkuasa. Kelak Prabu Brawijaya juga akan lahir lagi 500 tahun kemudian. Mendengar cerita Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Menangislah Prabu Brawijaya sejadi-jadinya. Semua rahasia masa depan Nusantara dijabarkan oleh Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Keesokan harinya Prabu Brawijaya memanggil Sunan Kalijaga. Di hadapan seluruh yang hadir sangat Prabu menyatakan hendak kembali ke terowulan. Dan yang lebih mengagetkan Prabu menyatakan masuk Islam demi menjaga stabilitas negara. Sunan Kalijaga dan seluruh yang hadir terperangkap mendengar keputusan Sang Prabu. Beberapa penasehat pejabat dan kepala pasukan Bayangkara bersujud. Sambil menangis mereka memohon agar Sang Prabu mencabut kembali Sabda yang telah keluar. Situasi tegang bercampur sedih. Bingung. Saat Sabdo Palon dan Noyo Genggong angkat bicara di hadapan Prabu Brawijaya, Sunan Kalijaga dan seluruh yang hadir. Mereka mengucapkan sebuah sumpah. 500 tahun kemudian mereka berdua akan kembali. Inilah ia lantas dikenal dengan jangka Sabdo Palon Noyo Genggong oleh masyarakat Jawa sampai sekarang. Sang Prabu Brawijaya diam. Tak bergerak. Tinggal beberapa orang yang ada di depannya. Beberapa pasukan Bayangkara yang memutuskan untuk setia tetap mengiringi Sang Prabu. Tanda penyerahan tahta kepada Raden Patah. Prabu Brawijaya V melepaskan mahkota beserta pakaian kebesaran sebagai raja. Simbolisasi rambut Prabu Brawijaya dipotong oleh Sunan Kalijaga. Sang Prabu kembali ke Terowulan. Setibanya di Terowulan melambangkan kembalinya stabilitas negara bergiliran para putra Prabu Brawijaya datang ke Terowulan. Prabu Brawijaya telah mengetahuinya dari Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Kelak dari keturunannya akan lahir raja-raja besar di Jawa dinasti Raden Patah. Panembahan Senopati ingga logo Mataram akan tampil ke muka. Menggantikan keturunan penting Panembahan Senopati. Inilah pendiri Kesultanan Mataram Islam. Yang sekarang terpecah menjadi Yogyakarta dan Surakarta Mangkunegaran. Kepada Sunan Kalijaga. Prabu Brawijaya perwasiat agar dipusara makam kelak tidak dituliskan nama atau gelarnya. Sunan Kalijaga melaksanakan wasit itu. Allahuaklam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!